Hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi ini ada pohon panjang lagi kita teknik loss cutting lagi dan kali lagi pohon ini sudah di konsep kenapa ini kok masih segini mau saya potong karena sudah proporsi ini pohon demek rencananya rencana kalau jadi tinggal kita lihat perkembangannya kita dekatkan ya ini contoh pohon hasil proses selama setahun dari cangkok ini hasilnya lumayan tekniknya pertama ini ini tumbuh potong satu tumbuh lagi ke samping kanan potong lagi satu ini tahapnya sudah 32 ini loss lagi potong di sini ini bekas potongnya ada satu terus kita loss lagi sini nah rencana mau saya potong antara di atas atau di sini kita lihat dulu kondisinya ini akarnya sudah lumayan bagus ini tinggal pembesaran-pembesaran batang-batang ini batang utamanya kan kurang besar ini yang ini kurang besar ini ini sama ini hampir jadi ini sama jadi ini mau saya setak kita potong karena gerakannya terlalu ke atas kita potong kita arahkan yang baru lagi coba kita potong ya biar kelihatan alur-alurnya ya lebih tegas yang di secara yang mana biar jelas ini kan belum jelas kita potong dulu eh eh ya hai 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 tunggunya sangat lebat ini semua tumbuh nah ini dulu pakai kawat bisa negok seperti ini pakai kawat tapi kita loskan kan lebih cepat yang video yang pertama kalau ini lambat ini belum pakai kawat langsung loh nih contoh yang pakai kawat ini enggak akhirnya kan cepat yang ini ini ilmu pasti ilmu istilah ilmu pasti itu kejelasan pohon kalau pohon seperti di potong langsung di los itu lebih cepat efisien cepat daripada pakai kawat intinya disitu eh kita potong lagi ini kita potong lagi di pres ini aja sini aja kawan Bismillah nah ini contoh ini tadi kalau pakai kawat kan langsung dikawatin bisa ini ini contoh saja tuh terus ini karena proporsi pohon disini pendek 123 tahapannya disini ini pas potongannya akan kelihatan kita potong lagi satu ruas biar lebih keker biar lebih teker kita potong dulu ya ini masih di los yang yang bawah ini masih di los ini mau saya potong ini besar lumayan besar sih nih besarnya lumayan kalau kita potong di atas ini kan dua ruas terlalu panjang tapi coba kita potong di sini kalau pakai kawat juga sudah enak sebenarnya ya 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 yang lebih proporsi coba pakai makota dari sini dari belakang sini dari belakang sini kita putar kita loskan atau dari sini enak yang mana ini ini proses yang sangat luar biasa kita potong dulu yang belakang-belakang ini kan banyak tumbuhannya banyak kita potong dulu kita lihat bisa kan ini pendek banget tahapannya dua jari sejari ini dua jari lagi sebenarnya ini harus satu jari tapi kan gak mampu kalau tekuan seperti ini coba kita pertahankan dulu ini kalau ada tunas di sini kita pakai buat calon terusan mahkota pohon mame itu simple cabang pertama cabang kedua bednya terus mahkota itu pohon pakai tahapan tadi 321 contoh di sini aja ini kan sudah enak ini cuma sekedar contoh nih inilah paling tidaknya seperti ini ini cabang besok di sini ini pecahannya di sini terus bagnya ada di sini kan sudah luas enak oke cukup sekian video kali ini dan sekali lagi sebuah bonsai itu gak ada yang bener dan gak ada yang salah tergantung kita pintar-pintar menyikapi dan jangan lupa kita harus berkarya sebesar kita dan jangan lupa optimis jangan mudah kendor oke ini teknik close cutting yang sangat gitu menurut saya tapi ilmu itu luar monggo pakai kawat silakan atau tidak pun silakan yang penting tetap semangat sukses selalu sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati